Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali Warta Berita Madrasa edisi siar Jumat 27 Mei 2022 hadir di hadapan Anda Bersama saya Zilda Safika Bajamal inilah Warta Berita Madrasa selengkapnya Intro Saudara kegiatan perpisahan kelas 12 Mandua Kota Palu Dirangkaikan dengan Wisuda Tafis Quran Islamic Boarding School Darul Musim Mandua Kota Palu Serta launching dan peresmian gedung studio TV Mandua Kota Palu Dihadiri oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu Dan para pejabat di lingkup Kementerian Agama Kegiatan perpisahan kelas 12 Madrasa Alian Negeri 2 Kota Palu berjalan dengan lancar Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 April 2022 Di Auditorium Mandua Kota Palu Kegiatan yang dirangkaikan dengan Wisuda Tafis Quran Islamic Boarding School Darul Musim Dan peresmian gedung studio TV Mandua Kota Palu Dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu Serta para pejabat di lingkup Kementerian Agama Kegiatan yang disiarkan langsung oleh Mandua TV Palu secara streaming ini Dimeriahkan oleh penampilan dari siswa-siswi Mandua Kota Palu Seperti tari kreasi Nusantara, musikalisasi puisi dan paduan suara Dalam rangkaian acaranya terdapat pembacaan kesan dan pesan siswa yang ditinggalkan dan yang meninggalkan Zaki Fahmi Mubarak sebagai perwakilan siswa yang ditinggalkan Membacakan kesan dan pesannya dengan penuh rasa haru Dan Arief Rahman Kono sebagai perwakilan siswa yang meninggalkan Membacakan kesan dan pesannya kepada adik-adik kelasnya Haji Muhammad Syamsunursi, SPD-IMM dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur Atas tercapanya beberapa agenda besar yang dilaksanakan oleh Mandua Kota Palu Di antaranya rangkaian ujian yang telah dilalui oleh kelas 12 sampai dengan agenda perpisahan Selain itu dengan dilaunchingnya program Mandua TV Palu yang menjadi media digital Untuk menyebarkan informasi tentang madrasa ke halayak publik Dan kegiatan hari ini Alhamdulillah kami sengaja melaksanakan dengan live streaming Karena ada beberapa siswa kami yang sudah tamat ini Tidak sempat mengikuti acara hari ini karena sudah ada di berbagai wilayah daerah Mereka sudah dinyatakan lulus di perusahaan tinggi dan harus meninggalkan Kota Palu Sehingga mereka menyaksikan langsung kegiatan hari ini secara live streaming Begitu juga orang tua siswa yang masih berada di berbagai daerah Yang tidak sempat hadir pada hari ini mereka menonton langsung kegiatan ini Ini semua berkat kerja keras daripada TV Mandua Kota Palu yang telah kami menonton beberapa bulan lalu Kegiatan ini juga merupakan rangkaian kegiatan sampai dengan hari ini berjalan dengan baik Semua agenda-genda terlaksana Insya Allah dengan kegiatan ini ke depan kita lebih memperbaiki Jika masih ada kekurangan yang kita lihat bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi tengah dalam sambutannya Mengingatkan kepada pihak madrasa untuk tidak terpaku pada hasil kelulusan 100% Namun madrasa juga harus turut melakukan pemantauan terhadap langkah-langkah keberhasilan lulusannya ke depan Siswi madrasa alia negeri dua kota Palu Baik yang telah tamak lulus dari madrasa ini maupun yang masih di kelas 10 dan 11 Yang tadi tampil cukup luar biasa Dan juga para orang tua wali murid yang sempat mendampingi pada hari ini Pertama tentu saya kembali mengajak ke sekalian untuk selalu bersyukur Kepada Allah SWT Kepada Allah SWT Kepada Allah SWT Ini kita bisa hadir bersama-sama menyaksikan kegiatan yang luar biasa dilaksanakan oleh anak-anak kita Yakni perpisahan siswa Sekaligus tadi disampaikan oleh kepala madrasa Dirangkaikan dengan dua kegiatan Misudat Akhidz dan kemudian launching dan penuncuran TV Mandua Yang sebentar nanti akan kita saksikan bersama Untuk ini sebuah kegiatan yang luar biasa dipadukan dalam sebuah momentum yang Saya kira ini sesuatu hal yang penting bagi kita sekalian dalam rangka untuk kita mempunyikan Madrasa sebagaimana yang menjadi teklan daripada madrasa hari ini adalah madrasa mandiri berprestasi Kegiatan seperti ini mudah-mudahan akan bisa memberi dampak yang sangat luas terhadap misi kita untuk bisa membumikan madrasa di mana-mana Selanjutnya Dr. Randus Haji Ulias Taha MPD melakukan khatam taklim dan wisuda secara simbolis kepada siswa kelas 12 dan siswa boarding school Mandua Kota Palu Dan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai rasa syukur atas terselenggaranya tiga agenda besar tersebut Acara ini diakhiri dengan khatam taklim kepada seluruh siswa-siswi kelas 12 Mandua Kota Palu oleh kepala madrasa alian negeri 2 Kota Palu Mandua TV Palu melaporkan Saudara launching dan peresmian gedung studio Mandua TV Palu dilakukan oleh kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Didampingi oleh kepala kantor Kementerian Agama Kota Palu dan kepala Mandua Kota Palu Serta disaksikan oleh seluruh pejabat Kementerian Agama yang hadir pada saat itu Launching dan peresmian gedung studio Mandua TV Palu berjalan dengan lancar Setelah menghadiri acara puncak di auditorium Mandua Kota Palu Selanjutnya kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah beserta rombongan Mengunjungi gedung studio Mandua TV Palu untuk melakukan rangkaian peresmian penggunaan bangunan studio TV Mandua Palu Kegiatan diawali dengan pengguntingan pita oleh kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Didampingi oleh kepala kantor Kementerian Agama Kota Palu dan kepala Mandua Kota Palu Serta disaksikan seluruh pejabat Kementerian Agama yang hadir pada saat itu Selanjutnya Bapak Dr. Andus Haji Uliastaha MPD dan Dr. Haji Nasruddin Elbido MAG Berkesempatan menjadi bintang tamu pada dua program Mandua TV Palu Yaitu talk show Bincang Madrasa dan hotspot Hari Osim Podcast Mandua Kota Palu Jadi seperti itu harapan Bapak dan pendapat Bapak untuk studio TV ini sendiri Jadi kita berusaha untuk membangun nama Mandua Kota Palu Salah satunya dengan program ini sendiri Itu bisa menjadi salah satu cara untuk memajukan nama Mandua Kota Palu Dia bisa menjadi ajang latihan anak-anak Ajang latihan siswa-siswi Tapi kedepannya dia bisa menjadi salah satu media komunikasi dengan masyarakat Sehingga masyarakat bukan hanya di lingkungan Mandua Tetapi masyarakat di seluruh-seluruh Sidenah Bisa menerima informasi dari adanya TV Mandua Kota Palu Semoga TV Mandua Kota Palu mulai dari pimpinan sampai krunya Terus diberi oleh Allah kekuatan, kesehatan, inovasi Sehingga TV Mandua Kota Palu akan terus jaya sampai akhir Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan ke beberapa ruangan yang ada di studio TV Mandua Palu Mandua TV Palu melaporkan Demikian warta berita Madrasa hari ini Saya Zilda Zafika Bajamal mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton